Intro Halo guys Selamat siang Apa kabar Semoga sehat selalu untuk kita semua guys Seperti biasa Kita mau mengabarkan kepada kalian Kondisi terkini dari Indonesia guys Kali ini kita masih di Kabupaten Boyolali ya Tempat ini dulu yang viral Karena sudah bertahun-tahun hancur Sekarang ternyata jalannya mulus guys Nah ini kita setar dari Pasar Mangu Lama guys Pasar Mangu yang dipas di perempatan Bandara Adi Sumarno Kita akan infokan Kita ambil kanan dulu nih guys ya Kalau ke kiri itu ke arah Sambi Kita akan infokan ke kalian Jalur alternatif menuju Purwodadi Jalur alternatif ke Kabupaten Purwodadi Untuk menghindari Palang Joglo yang sudah mulai mau dibangun untuk Rel layang ya Rel layang ya Jembatan rel layang Rel kereta api layang guys Sebelum itu Yang belum subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Selalu saya ingatin langsung aja subscribe guys Bunyikan loncengnya Agar Banyak orang yang tahu Keindahan Indonesia Dan kabar terkini dari Indonesia guys Oke ternyata ini Jalannya sangat ramai guys Nah ini di sebelah Kiri ya Nah sebelah kiri itu Persawahan yang Sangat luas disini guys Nah ini lihat semuanya persawahan Dari pertanian disini Masih terjaga ya Belum Terkena Banyaknya pembangunan perumahan guys Nah ini di kampung Depan ini Manyaran ya Kampung Manyaran Kita sudah Sampai ke Kampung Manyaran Nah jadi kalau kalian Mau ke arah Purwodadi Agar terhindar dari Palang Joglo Ini yang kalau dari arah Jogja Kalian perempatan Kartosur Ambil kiri lurus guys Nah nanti melewati Colomadu Masuk ke bandara Terus Ke Pasar Mangu Terus belok kanan Tembusi sini guys Ini jalannya sekarang Alhamdulillah guys Dulu kita Sering lewat sini Bahkan hari-hari Lewat sini tuh Wah Hancur-hancuran Bahkan dulu Terkenal dengan Sebutan Wisata Lobang Seribu ya Pernah kita Buatin sesuatu Untuk kalian Nah ini juga Masih area Persawahan guys Ini Jadi kalau Melewati jalur Alternatif ini Kalian Jangan khawatir Karena Ini lumayan Bagus Lumayan bagus Mungkin lebih Daripada Jalan utama Yang ke Arah Purwodadi Inu Itu Inu Lebih bagus Disini ya guys Nah ini kita Sampai di Taruban Kampung Taruban Ini kiri jalan Ini SD Taruban Dan waktu itu Kita pernah Reviewkan juga Mie ayam yang Spesial Disini ya Mie ayam yang Porsi jumbo Ini di depan ini Ambil kiri ya Porsi jumbo ini Linknya di deskripsi ya Nanti kalian yang lupa Bisa di klik lagi Dan bisa makan Mie ayam disitu Dengan Menu yang enak Turmurah Alhamdulillah guys Kita bisa Lihat Langitnya hari ini Cerah sekali Mendukung Untuk Motovlog kita Siang hari ini guys Panas-panas ini Menjelang Duhur Kita Motovlog Infokan Untuk Kalian Agar kalian Nanti Ketika Pembangunan Playover Di Apa namanya Palangjoglo Sudah Jadi kalian Nggak kena macet Di sana Guys Nah ini Kita Masih terjebak Macet Ternyata di depan itu Ada Teronton Apa yang ada jenis Teragodip Super besar Kalau udah Sampai di Sekitar sini Guys Ini Di Mana ini Bilang Sehari ini Kalian Nanti akan Ketemu Tanjakan ini Sabar dulu Ini guys Walaupun Nyelepnya Tetap Pelan-pelan Ini Karena Di depan Ada Truk besar Oke Coba kita Selip Biar Tidak Kelamaan Sedikit Sedikit Kita Selip Nah Nanti Kalau Ketika Sudah Ketemu Tanjaan ini Guys Pastikan Pastikan Kalian Sen Kanan Kita Jangan Ikuti Jangan Ikuti Yang Tanda Belok Kiri Sen Kanan Kita Masuk Ke Jalur Bypass Ini Potong Kita Akan Memotong Lebih Jepat Untuk Biar Segera Sampai Di Jalur Menuju Purwodatinya Guys Ini Disini Di Kampung Pilang Sari Nah Ini Langsung Waduh Enak Terges Kita Oke Ada Ada Gak Apa Oke Kesana Itu Arah Nogusari Yang Lewat Lurus Kiri Sana Kita Yang Kesini Kita Masuk Di Jalanan Kampung Ini Ini Nanti Memotongnya Mungkin Kurang Lebih Ada Sekitar 5 Kilo Lebih Cepat Lewat Sini Dan Jalannya Juga Walaupun Geronjal Ini Karena Banku Katosan Banku Terlalu Keras Anginya Terlalu Banyak Akhirnya Gemlundang Ini Pemandangnya Juga Keren Lewat Sini Ini Bannya Katosan Kita Masuk Di Kampung Simpol Ini Jalannya Juga Pengerasannya Bagus Walaupun Hanya Cor Tapi Tidak Lunyuh Lagi Karena Tidak Jebol Jebol Nah Ini Masih Terpantau Halus Jalannya Dan Karena Ini Nanti Sukup Panjang Videonya Jadi Nanti Kita Buatkan 2 4 Untuk Kalian Oke Ini Kurang Lebih Udah 8 Menit Sampai Disini Dulu Ketemu Di Part 2 Salam Jokowa Doyan Makan Cacau Sihat Selalu Untuk Kita Semuanya Tidak